Pemukuhan Guru Besar Institut Teknologi 10 November, Prof. Dr. Rernak Irmina Krismurwani MSI, Pada hari ini Rabu 9 Mei 2012 akan segera dimulai. I.T.S. kembali mengukuhkan guru besarnya yang ke-103. Prof. Irmina Krismurwani dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang ilmu Katalis Heterogen. Tanggal 9 Mei 2012 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2011, mengangkat pekawai negeri sipil, nama Dr. Rernak Irmina Krismurwani MSI. Ambilan cepatkan agak mitberi, fungsional dosen, sebagai profesor atau guru besar dalam bidang ilmu Katalis Heterogen. Dosen jurusan kimia ini merupakan satu-satunya guru besar wanita di lingkungan FMIPA ITS. Irmina Krismurwani dikukuhkan sebagai guru besar karena telah banyak melakukan riset tentang Katalis. Bahkan, pada tahun 2010 lalu, Irmina berhasil mematenkan salah satu hasil penelitiannya, yaitu proses pembuatan zeolit NAA dari sekampadi sebagai Katalis pada reaksi denitrifikasi. Peran Katalis, terutama Katalis Heterogen, juga sangat besar untuk menentukan jalannya reaksi atau mekanisme reaksi hingga menghasilkan produk tertentu. Irmina juga berharap semua hasil penelitiannya yang telah dipublikasikan dapat bermanfaat dan dilanjutkan ke penelitian lebih lanjut. Dari Gedung Graha ITS, Kru Yureka TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!